Intro Kali ini saya hendak bercerita tentang dua sosok perempuan dengan masa lalu yang pahit, masa lalu yang menyedihkan, masa lalu yang tragis, masa lalu yang berat bagi mereka. Bahkan ada yang dijual oleh orang tuanya dengan harga cuma Rp10.000 ketika dia masih bayi. Ada juga yang harus minum air mentah berkali-kali hanya untuk mengatasi rasa lapar. Perjuangan yang panjang melelahkan tapi hari ini mereka adalah dua sosok yang sukses. Kita mulai dari Leni Hartono. Terima kasih. Leni terima kasih sudah mau datang di acara Key Candy. Iya, tenang sekali. Anda kan sekarang dikenal sebagai fashion designer, juga desain untuk permata atau untuk perhiasan. Kemudian produknya sudah go internasional, diperkenalkan di luar negeri ya. Dengan brand yang kuat, tapi tidak semua orang mungkin atau banyak yang belum tahu ternyata kehidupan Anda ini tragis ya. Kalau saya baca saya nggak percaya Anda mampu melalui masa-masa sulit dalam hidup. Termasuk dijual dengan harga Rp10.000 oleh orang tua. Jadi Leni ini asalnya dari mana? Saya lahirnya di Cirebon. Jadi apa betul itu? Waktu bayi dijual oleh orang tua? Iya betul. Jadi waktu itu karena orang tua saya memang hanya mengikip untuk diri mereka sendiri ada anak laki-laki. Jadi semua anak perempuan itu mereka kasihkan ke orang lain. Semua anak perempuan dikasih ke orang? Anak laki-laki aja yang tetap di rumah dijaga, dipelihara. Emang ada berapa anak? Total 14 bersaudara. 14? Jadi berapa anak perempuan ini? Yang laki-laki 5 terus yang perempuannya 9. Jadi 9 anak perempuan dikasih ke orang? Iya betul. Saya dengar sih karena mereka menganggap mungkin anak perempuan itu bagi mereka pada saat itu berpikirnya adalah beban untuk keluarga. Karena nantinya akan diambil orang. Jadi mereka hanya ingin keep yang laki-laki saja. Seperti itu. Tapi beranak pinah sejabatnya itu ya. Dan kemudian kalau perempuan dikasih orang ini akan jadi beban. Itu cara berpikir orang tua waktu itu. Iya betul. Dan Leni termasuk yang dikasih ke orang? Saya konon satu-satunya yang memang dijual langsung gitu. Dengan harga Rp10.000 itu orang tua saya menerima uangnya. Tapi kalau adik-adik saya yang lain itu ada yang memang waktu lahir di rumah sakit itu terus ditinggal begitu aja. Karena memang orang tua saya juga dari keluarga yang sangat tidak mampu. Ya kebetulan anaknya perempuan yaudah tinggalin aja. Terus akhirnya ada yang tebus dari rumah sakit seperti itu. Kalau Leni dijual itu pada saat umur berapa ya? Kalau dengar ceritanya sih katanya waktu itu saya usia 7 bulan. 7 bulan. Kebetulan di Bandung ada orang yang membutuhkan anak perempuan untuk diadopsi gitu. Jadi cocok katanya bulan ini bayi perempuan yaudah mereka mau beli. Dan orang tua juga butuh uang yaudah dijual toh juga mereka memang tidak niat untuk memelihara anak perempuan. Tunggu ini Rp10.000 tahun berapa nih? Nilainya kan tetap kecil. Iya tahun Rp72 berarti. Karena saya lahir Rp71 Agustus. Oh besar kalau Rp10.000 tahun Rp72 ya. Iya. Ya lumayan besar. Tapi tidak senilai tidak sebanding dengan ini anak manusia ini ya. Iya. Oke. Jadi ternyata setelah dijual ke orang lain perjalanan hidup Leni tidak bahagia ya. Masih banyak cobaan dalam hidup lebih tragis lagi. Karena katanya orang yang membeli dengan Rp10.000 tadi dia kemudian membuang Leni ya. Dan ditaruh di yayasan atau panti asuhan. Iya. Ya dibuang tanda kutip ya. Iya. Nanti cerita apa yang terjadi dari satu tangan ke tangan yang lain tampaknya Leni bukan anak yang dikehendaki. Iya betul. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya berharap di sisa hidup saya ini saya bisa selalu dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan berkat. Saya akan tetap berbuat baik dan melakukan semua itu dengan cinta. Saya akan tetap berbuat baik dan melakukan semua dengan cinta. Saya akan tetap berbuat baik dan menonton tayangan ini sebagian dari penonton, oh iya Leni Harton. Tapi banyak yang tidak tahu masa lalu Leni sendiri ya. Nah tadi kan saya bilang bahwa setelah dijual oleh orang tua belakangan dapat kabar bahwa yang membeli Leni kemudian tanda kutip ya membuang Leni ke panti asuhan atau ke yayasan. Jadi siapa yang membeli Leni hari itu? Waktu itu ceritanya ada pengusaha di Bandung yang tidak bisa punya anak sekian tahun menikah di mana mereka ada kepercayaan kalau mengadopsi anak dulu itu katanya mancing terus mudah-mudahan bisa punya anak. Nah kebetulan waktu saya dibawa ke rumahnya pulang itu selama satu bulan berturut-turut saya sakit terus demam tinggi. Dan mereka punya kepercayaan berarti itu ciong katanya jadi anak ini tidak cocok di keluarga itu sehingga pada akhirnya ya sudah dikasihkan ke tempat itu gitu. Jadi tidak dikembalikan ke orang tua tapi di tempat itu sebenarnya itu seperti kelenteng gitu ya namanya jadi yayasan keagaman seperti itu. Yayasan gitu ya tapi seperti panti asuhan ya. Karena di sana juga banyak. Karena di sana ada anak yang tidak jelas juga asal-usulnya di sana. Ditampung di situ. Waktu itu ada 14 juga orang di sana kebetulan jadi beda usia tapi rata-rata semua tidak jelas asal-usulnya orang tuanya siapa tidak tahu gitu. Jadi Leni dirawat di sana tanpa orang tua. Bersama anak-anak yang juga tidak jelas asal-usulnya tanda kutip ya. Baik sampai umur berapa Leni di tempat itu? Sampai usia 15 tahun. 15 tahun. Bagaimana situasi dan kondisinya selama di yayasan itu? Selama di yayasan itu saya tidak disekolahkan tinggi cuma katanya anak perempuan kan nantinya juga masuk dapur. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi cukup kamu bisa baca aja. Jadi saya disekolahkan sampai kelas 1 SMP. Padahal waktu itu saya orangnya senang sekali belajar dan saya ingin sekali jadi orang sukses. Dari kecil itu cita-cita saya sudah seperti itu. Jadi waktu diputuskan untuk tidak banyak sekolah lagi itu saya nangis terus karena rasanya masa depan saya hancur. Bagaimana mungkin seorang saya yang cita-cita saya sangat tinggi tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa saya cuma disekolahkan sampai kelas 1 SMP. Seperti itu. Dimana pada saat itu juga yang membuat saya lebih down lagi itu adalah karena disana itu sering mendapatkan siksaan secara fisik. Jadi itu tambah membuat saya down gitu. Seperti itu. Ambil contoh kekerasan seperti apa yang Leni Alami hari itu? Jadi itu dari kecil kalau disana itu seling dipukulin gitu. Dari masih kecil deh pokoknya. Gak boleh salah sedikit namanya anak-anak kan nakal ya. Boleh salah sedikit itu pasti dipukulin. Dan pukulin itu gak tanggung-tanggung. Segala macam alat dapur, alat rumah tangga itu semua dipukul pakai sapu lah. Pulih di segala macam sampai sapu patah pun udah sampai pukulin sampai pantat gak bisa duduk gitu. Gak udah sampai berminggu-minggu memar udah sampai hidung berdarah udah dilempar sandal, lempar kursi apa aja deh. Pokoknya udah alamin sampai maaf dalam tanda kutip tadi sampai gak pakai pakaian pun gitu. Saya lari-lari kejaran-kejaran dipukulin tuh udah sering banget keliling-keliling rumah itu. Itu hanya Leni yang mengalami atau anak-anak yang lain juga? Ada beberapa aja tapi yang paling parah saya sebenarnya gitu. Mungkin karena saya paling aktif dan saya selalu banyak maunya gitu kan. Karena keinginan saya tuh selalu banyak gitu. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen belajar, saya pengen beli buku. Pokoknya saya tuh keinginannya paling banyak dan dianggap paling nakal gitu. Karena saya paling banyak bertanya. Kenapa begini, kenapa begitu, kok saya gak seperti anak yang lain kayak gitu. Kenapa saya ada disini, terlalu banyak tanya ketanya gitu. Jadi menanyakan aja udah salah gitu. Udah pasti dipukulin ujung-ujungnya seperti itu. Baik. Sampai umur 15 tahun. Jadi siksaannya itu dari kecil sampai umur 15 tahun. Iya benar, masih terus berlangsung. Itu saya sempat cuma bisa kasih anak-anak tuh makan nasi putih aja. Terus sampai satu indomie tuh bagi tiga tuh makannya satu hari. Leni kita lanjutkan cerita ya. Umur 15 tahun, Leni lari dari Pantiasuhan. Kabur ya. Iya. Tapi kemudian harus tinggal bersama satu keluarga yang menjadikan Leni sebagai pembantu atau babu ya. Kurang lebih seperti itulah malah Leni. Nah apa yang terjadi boleh cerita? Kok bisa kabur dari Pantiasuhan? Sebenarnya waktu itu saya keinginan utamanya kan karena ingin melanjutkan sekolah gitu. Dan emang ada beberapa teman yang menawarkan untuk sekolah. Waktu itu katanya, Leni daripada kamu disini gak disekolahin yuk. Saya bilang papaku biar papaku yang sekolahin. Anak-anak kan polos ya gitu. Siapa tau papaku mau sekolahin. Ada beberapa seperti itu. Tapi ada juga yang pada akhirnya kelihatannya sih waktu itu kayak sungguh-sungguh katanya. Nanti saya kenalin kamu sama papa saya. Pasti papa saya mau sekolahin kamu. Jadi intinya tuh karena saya mau sekolah aja. Saya ngebet banget mau sekolah. Akhirnya saya nekat kabur dari sana gitu. Karena saya pikir saya mau gambling nih. Daripada saya disini terus gak jadi apa-apa. Ya udahlah lah saya coba keluar. Siapa tau saya benar-benar disekolahkan gitu. Ikut orang yang ngajak itu. Iya betul. Terus apa yang terjadi ternyata? Tapi pada akhirnya setelah bertemu dengan orang tuanya. Setelah sekian bulan saya tunggu-tunggu. Gak ada kabar baik. Pada akhirnya malahan, maaf. Akhirnya mereka juga ada masalah rumah tangga di sana. Terus sudah tidak pernah dibicarakan lagi soal sekolah itu. Pada akhirnya ya saya numpang di rumah itu. Ya dimanfaatkan tenaganya. Dimanfaatkan waktunya untuk melayani kebutuhan di keluarga tersebut gitu. Ya pekerjaannya mirip pembantu rumah tangga lah. Ya kurang lebih seperti itulah. Merawat ada yang orang sakit juga. Oh merawat orang sakit juga. Iya. Jadi ini gak berani kembali ke Pantai Aswan atau Yayasan itu ya? Saya sudah berani karena saya sudah mengambil tekat untuk keluar dari sana. Saya kalaupun kembali, saya harus menjadi orang yang berbeda yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi karena saya merasa belum apa-apa, saya tidak berani kembali pada saat itu. Baik. Sesudah itu ada perjalanan Lenny yang panjang ya. Saya sudah coba baca cerita tentang Lenny di situ. Keluar dari atau lepas dari keluarga itu, Lenny pernah kerja di hotel. Dan karirnya berkembang pesat dengan 72 staff. Terus kemudian kerja di berbagai bidang. Dan bagus sebenarnya ya karirnya. Walaupun ijazanya tetap... Tidak punya waktu itu memang tidak dikasih. SD juga gak ada ya? Tidak punya, gak dikasih soalnya. Oke, jadi gak ada ijasa sama sekali ya? Gak ada ijasa sama sekali. Baik, tapi nasibnya baik terus berkembang ya. Dipercaya menjadi pimpinan dari 72 orang di perhotelan. Iya. Terus kemudian kerja apa lagi? Saya sempat bekerja di salah satu perusahaan yang mensuplai alat komunikasi untuk menjadi pekerjaan formal saya yang pertama. Lalu saya, ada banyak pekerjaan lain juga sih. Tapi yang akhirnya mendatangkan saya ke Bali itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang generating set. Yang mana itu mensuplai daerah timur itu yang membawa saya ke Bali. Sampai di Bali kemudian bagaimana ceritanya Leni mulai perkenalan dengan dunia fashion ini? Pada saat di Bali itu, kita tiga bulan saya kan ditunjuk untuk buka cabang nih. Ceritanya di Bali. Buka cabang untuk supply generating set untuk PT PLN Indonesia daerah timur pada saat itu. Tapi ternyata baru beberapa bulan terus dolar naik terus ya waktu itu. Sampai perusahaan saya bilang saya tidak bisa mempertahankan kamu. Karena ini kan cabang baru nih. Karena dolarnya naik terus. LC-nya jatuh tempo, tidak bisa bayar. Akhirnya perusahaan itu katanya ya terpaksa harus tutup dan cabang ini tidak bisa dijalankan. Itu berkaitan dengan krisis 98 juga itu ya? Betul. Terus habis itu jadi saya terpaksa nganggur berbulan-bulan. Karena saya mau pulang Jakarta juga tidak memungkinkan pada saat itu dengan situasi seperti itu. Dan saya memberanikan diri untuk melamat pekerjaan dari nol lagi di Bali yang orang belum kenal saya juga. Jadi pada saat itu saya melamat beberapa perusahaan di Bali yang semuanya nolak saya karena saya gak ada jasa. Sampai pada satu hari saya melamar kerja di Ubud yang mana owner-nya itu orang Amerika. Satu-satunya orang yang mau menerima pekerjaan seperti saya yang tidak punya jasa sama sekali. Dia bilang aku tidak perlu jasamu, aku cuma perlu kamu bekerja keras untuk saya. Seperti itu. Bidang usahanya apa? Perhiasan. Perhiasan. Oh jadi dari situ awal-awal berkenalan dengan bidang perhiasan ini. Jadi itu membawa berkah gitu. Di perusahaan yang sebelumnya tutup ternyata membawa saya berkah, bekerja di perhiasan sehingga sampai hari ini saya punya usaha ini. Nah ini kan kerja sama orang lain ya, orang bule ini. Terus kapan kemudian punya perusahaan sendiri atau berdiri sendiri? Itu ceritanya juga masih panjang banget. Tapi singkat cerita pada akhirnya saya bertekad untuk coba usaha sendiri setelah mulak balik Jakarta, jatuh bangun lagi. Waktu itu sudah bawa anak juga. Karena saya orangnya tidak mau menyusahkan orang lain gitu pada saat itu. Dan saya nekat dengan kemampuan saya, dengan pengalaman saya. Saya mau jajal usaha sendiri dari bukan jiro lagi, bener dari minus waktu itu ya. Karena saya sudah punya beduan cicilan ini, itu segala macam supaya anak-anak tetap bisa sekolah. Jadi pokoknya saya berusaha bagaimana caranya supaya saya tetap bisa bekerja, bisa berusaha, bisa menutupi semua kebutuhan hidup saya tanpa saya menyulitkan orang lain. Dan itu saya putuskan untuk buka perusahaan perhiasan perhiasan perak ini. Baik, ini kelihatannya lancar, menyenangkan. Tapi ternyata tidak. Karena apa yang saya tahu, Lenny berpisah dari suami. Iya. Dengan berapa anak? Waktu itu tiga. Tiga anak. Yang dari suami pertama, ya. Oke, terus kemudian ternyata suami ini punya utang. Iya, betul. Dan itu menjadi beban atau tanggung jawab Lenny. Iya. Dikejar-kejar dev collector. Iya, benar. Hidupnya nggak tenang, lari kiri, lari kanan. Sembunyi sana, sembunyi sini. Iya, waktu itu sampai genteng saya mau dicopot orang. Kata saya bilang, ini rumah kontrakan saya, jangan ambil gentengnya. Suruh bayar kalau nggak gentengnya dicopot. Iya, betul. Segitunya. Iya. Jadi seberapa sulit masa-masa itu kalau bisa diceritakan? Dengan membawa anak tiga pada saat itu saya benar-benar sulit banget sih, gitu. Apalagi juga saya ada cicilan kendaraan yang saya harus punya, gitu. Karena saya punya anak banyak, tidak mungkin saya kemana-mana bawa sepeda motor, saya juga nggak bisa. Jadi itu membuat saya nekat balik lagi ke Jakarta waktu itu sebenarnya, gitu. Sedang di Bali, saya pindah lagi ke Jakarta untuk mencoba nasib, gitu. Siapa tahu bisa sebaik seperti dulu, seperti itu. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, tapi pada akhirnya tidak bisa, akhirnya saya balik lagi ke Bali. Jadi pokoknya ceritanya panjang sekali, sih. Ya, benar-benar up and down dengan. Waktu itu lebih berat karena saya bawa anak tiga. Itu susah banget. Sebagai single parent, ya. Iya, jadi waktu itu saya sempat cuma bisa kasih anak-anak tuh makan nasi putih aja. Terus sampai satu indomie tuh bagi tiga, itu makannya satu hari. Kalau bisa beli satu potong ayam paha itu, kita belinya cuma dua minggu satu kali. Jadi bilang, anak-anak nggak apa-apa ya, makan satu paha cuma dua minggu sekali. Dia bilang, nggak apa-apa, Mak, gitu. Seperti itu. Karena harus mengirit banget, ya. Jadi waktu itu cuma, ya benar-benar bisa beli satu potong paha ayam itu cuma dua minggu satu kali sama anak-anak saya. Seperti itu. Berapa lama keadaan seperti itu? 6 bulan. 6 bulan akhirnya saya putuskan kembali ke Bali untuk menjajal usaha perhiasan ini, gitu. Akhirnya sukses kalau kita lihat sekarang ya, apa yang Leni lakukan. Jadi brandnya sekarang ini Leni Hartono atau LH ya? Iya. Yang dipakai di baju ini sekarang. Ini kan perhiasan ya. Apa yang istimewa dari karya Leni ini? Saya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri, otentik. Jadi apapun yang saya kerjakan itu, pasti ada cerita di balik semua itu. Jadi setiap benda, setiap karya itu ada ceritanya. Iya, betul. Misalkan, coba ambil satu contoh. Misalnya dengan sekarang signature look saya itu kan bunga kosmos yang saya ambil itu melambangkan satu harmoni. Seperti itu. Dan juga satu keabadian. Jadi itu melambangkan bagaimana hidup saya itu harus selalu ada dalam satu harmoni yang baik, gitu. Dalam jatuh bangunnya saya, itu semua saya jalankan dengan penuh harmoni. Tapi kemudian juga untuk fashion design ini ada di baju juga ya? Iya. Itu karena kebetulan anak saya yang nomor empat itu seorang model. Jadi pada saat itu anak saya jadi model itu... Tunggu, tunggu. Tadi tiga anak. Tiga. Iya. Terus anak keempat. Iya. Oh, ini berarti menikah lagi? Iya. Oke, menikah lagi. Terus yang paling kecil ini model. Yang paling kecil ini umur 11 tahun. Iya, dia menekuni dunia modeling. Dan pada saat itu dia lagi gila banget fashion show, gitu. Sedangkan untuk anak usia 11 tahun mencari desainer yang mau buatkan baju itu hampir tidak ada. Sehingga dari saat itu saya mencoba buat, gitu. Terus lama-lama saya keasikan sendiri. Karena anak saya bilang, Mama, fashion show hampir setiap minggu mau fashion show. Masa baju itu, itu aja. Jadi pada akhirnya saya coba buat baju. Ternyata keasikan. Yang sampai sekarang saya tekunin, gitu. Yang ternyata saya menemukan bakat saya yang lain di bidang yang ini, gitu. Oh, saya bisa ya ternyata di dunia fashion. Kalau untuk baju, mereknya apa? Manny Hartono. Oh, sama. Iya. Mana yang lebih berat sekarang? Di jewelry-nya atau di bajunya? Jewelry sudah berjalan sekitar 16 tahun. Jadi itu sudah ada customer base yang sangat bagus. Export juga jalan terus. Jadi itu saya tidak terlalu pusingkan lagi karena ada teamwork saya yang luar biasa yang sudah membackup kerjaan tersebut. Tapi kalau di baju ini karena masih baru brandnya, saya masih mencoba untuk mengerjakan promo-promo yang selanjutnya, gitu. Jadi kalau perhiasan di ekspor ke mana? Mostly ke US. Oke. Kalau baju sudah pernah dibawa keluar? So far baru ke Malaysia, Thailand, sama New York Fashion Week. Oke. Jadi karya-karya lain ini saya dengar juga tampil di ajang-ajang internasional, ya? Iya, dan beberapa di TV-TV nasional juga kebetulan. Di-endorse juga oleh selebriti. Iya, betul. Puji Tuhan. Saya melihat ada satu orang sedang digubukin, digendong sama polisi militer, waktu itu seragam hijau-hijau. Sama ada masa yang lagi tendang-tendang, gitu kan. Terus pecahnya berhenti. Terus dia diam, saya bilang, kenapa apa berhenti di sini? Dia bilang, itu papa kamu, gitu. Leni, umur berapa Leni kemudian mulai bertanya dan mencari orang tua? Umur sekitar 18 tahun, gitu. Oh, jadi ini masih dalam masa-masa penderitaan, ya? Iya, betul. Atau sudah mulai? Masih, masih. Oh, masih? Iya, masih. Karena itu saya ingin banget, siapa tahu bertemu orang tua bisa merubah hidup saya. Oke, akhirnya Leni cari? Iya. Bisa cerita masa-masa pencarian itu? Waktu saya keluar dari tempat hiasan itu, saya kan bawa satu fotokopi akte lahir saya yang saya punya. Oh, ada ya akte lahirnya ya? Akte lahirnya ada, tapi bukannya asli. Pernah saya punya fotokopi. Nah, itu ada alamat di sana. Karena saya penasaran, merasa hidup saya sangat tidak berarti pada saat itu. Tidak jadi apa-apa, akhirnya juga tidak disekolahkan. Kayaknya meaningless banget hidupnya dan saya nggak mau seperti itu. Saya pikir, saya coba cari orang tua saya, siapa tahu bisa mengubah hidup saya. Siapa tahu orang tua saya bisa membahas saya masuk ke dalam hidup yang lebih baik. Seperti itu, pasti harapannya seperti itu kan anak-anak. Habis itu saya cari. Akhirnya saya nekat ke Cirebon. Dan pada saat itu, saya tiba di sana, saya cari tukang beca. Terus saya bilang sama tukang beca, saya mau ke alamat ini. Terus tukang becanya baca. Terus dia tanya, ini mau cari siapa? Saya bilang, mau cari papa saya. Terus dia baca lagi. Betulan katanya. Sebaiknya nggak usah deh, kata tukang beca-nya. Terus tukang beca-nya tuh kayak udah hafal banget gitu kan. Nggak usah deh, non katanya. Nggak usah cari papamu gitu. Tambah penasaran, saya bilang, nggak apa-apa pak, saya tolong diantarkan. Saya udah jauh-jauh kesini, saya nggak mau sia-sia. Waktu itu udah jam 4 sore, udah mau gelap gitu. Terus akhirnya yaudah. Tapi udah nggak di sini alamatnya, udah di tempat yang lain. Dia tahu kata alamatnya, karena ini orang terkenal gitu. Oh iya gitu. Akhirnya pada saat menuju ke sana, di perjalanan sudah mau sampai itu, saya melihat ada satu orang sedang digubukin gitu ya, digendong sama polisi militer. Waktu itu seragam hijau-hijau. Sama ada mas yang lagi tendang-tendang gitu kan. Terus peca-nya berhenti. Terus dia diam. Saya bilang, kenapa pak berhenti di sini? Dia bilang, itu papa kamu gitu. Saat itu saya rasanya hancur banget gitu kan. Ini orang tua yang saya cari-cari. Pantes tante itu kemarin bilang nggak usah ketemu gitu kan. Pantes tante tukang beca-nya tadi bilang, lebih baik kamu nggak usah tahu, nggak usah kesana gitu kan. Karena ternyata emang Tuhan memperlihatkan saya langsung di hari itu, bahwa itulah papa saya, itulah yang kamu cari. Yang digubukin itu. Yang digubukin itu. Bahwa dia adalah, apa ya istilahnya, suka gerecokin orang, suka minta-minta uang. Kayak preman lah istilahnya seperti itu, tanda kutip ya seperti preman. Dan udah bolak-balik keluar masuk penjara. Saya dengar dari tukang beca-nya akhirnya banyak cerita gitu. Itu, saat itu saya udah nggak bisa nangis. Karena saya syok banget gitu ya. Saya syok banget orang tua yang dalam angan-angan saya itu, seperti itu, indahnya gitu kan. Di puluk papa saya, saya udah merasa, aduh saya pingin banget punya kasih sayang seorang papa. Karena saya anak perempuan ya, pasti saya lebih rindu kehadiran seorang papa gitu kan. Ternyata papa saya modelnya kayak gitu. Saya udah nggak bisa nangis di beca itu. Saya udah hancur banget rasanya gitu. Udah frustrasi sampai titik terendah rasa saya pada saat itu. Terus bilang, ini hidup saya mau jadi apa sekarang? Seperti itu. Tapi dengar-dengar akhirnya sempat hidup bersama papa dan mama. Ya, pada akhirnya karena kakak saya yang perempuan, yang kebetulan masih berhubungan dengan orang tua saya itu, mengajak saya ke Jakarta. Terus karena saya itu orangnya selalu memberi apa ya, saya selalu punya satu harapan. Saya pikir orang tidak akan selamanya seperti itu. Coba kasih kesempatan. Siapa tahu dia berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi saya beri kesempatan untuk orang tua saya, dan juga saya memberi kesempatan untuk diri saya untuk hidup bersama mereka. Saya coba. Ini di Jakarta? Sudah di Jakarta. Jadi akhirnya papa mama ikut ke Jakarta? Iya, betul. Leni dalam hal ini sudah mulai hidup baik? Sudah bekerja. Sudah kerja? Sudah punya pekerjaan yang bagus di Jakarta. Apa yang terjadi dalam kehidupan bersama papa dan mama ini? Yang paling saya tidak bisa lupakan itu adalah waktu itu momen mau Natal. Jadi saya dapat THR, terus saya belikan papa saya baju, terus saya bilang, Pak ini untuk Natal. Memang papa saya bukan orang Kristen, tapi saya bilang ini untuk, maksudnya kan kita foto-foto keluarga ya biasa untuk hari Natal gitu. Terus tiga hari sebelum hari Natal itu, papa saya pakai baju itu, dan ternyata baju itu dia muntahin gitu loh. Muntahin, udah gitu, mohon maaf, dia juga tidak pakai pakaian dalam. Terus dia jalan-jalan dari ujung gang sampai ke rumah, yang mana itu satu tetangga, itu semua lihat gitu kan. Muntahin itu maksudnya dia muntah? Dia mabuk. Mabuk. Dia pakai baju yang saya hadiahkan untuk Natal itu, untuk foto bersama keluarga itu. Dia kotorin dengan muntahnya, dengan perbuatan mabuknya itu, sampai saya menemukan lagi dia itu sudah tertidur di pinggir gerobak sampah. Itu semua tetangga itu semua mentertawakan saya, mencibir saya, itu adalah satu hal yang saya tidak bisa lupakan seumur hidup saya, dan itu sakit banget gitu loh. Sakit banget, ternyata orang tua saya sendiri yang mempermalukan saya di depan umum gitu loh. Sampai orang bilang, ini papanya model kayak gini, apalagi anaknya ya, kayak gitu. Kayak aku sedih banget gitu, dicap seperti itu oleh orang-orang. Berapa lama hidup dengan orang tua ini? Saya lupa persisnya, tapi nggak terlalu lama, mungkin satu dua tahun, karena pada saat itu saya harus membuat satu keutusan berat lagi dalam hidup saya, bahwa saya harus tinggalkan ini, saya tidak bisa seperti ini gitu loh. Saya harus bisa merubah hidup saya, saya harus tinggalkan ini kalau saya mau maju. Karena kalau nggak saya setiap hari dirong-rong, setiap hari dibuat stres gitu kan, dan saya juga malu dengan kondisi seperti itu, karena orang tua saya yang membuat malu saya, sehingga pada saat itu saya dilema banget gitu ya, akhirnya saya putuskan untuk oke, this is enough. Akhirnya saya tinggalkan mereka gitu. Yang sudah susah payah saya cari, akhirnya saya tinggalkan juga. Kecewa, sedih. Kecewa banget, dan saya pikir kalau saya kayak gini, saya nggak maju-maju nih gitu hidupnya, karena nggak mungkin saya bisa maju dengan orang-orang yang seperti ini di sekeliling saya. Akhirnya saya putuskan untuk tinggalkan mereka, dan saya mau memulai hidup yang baru gitu. Saya bisa membayangkan, tapi tidak bisa merasakan itu ya. Leni, hidup ini kan terus berjalan, dan penderitaan itu masih ada, karena dalam urusan rumah tangga, Leni juga harus berpisah ya, tadi, terus menikah lagi. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana Leni bisa bangkit dari penderitaan demi penderitaan, dalam perjalanan hidup Leni? Nggak semua orang berhasil untuk bangkit, tapi Leni berhasil. Apa yang membuat Leni berhasil bangkit? Kalau menurut saya pribadi sih, saya orang yang sangat tidak pernah bersungut-sungut ya. Jadi, saya tuh selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah, seburuk apapun ya, itu adalah satu kebaikan Tuhan. Yang mungkin pada saat itu saya tidak tahu. Jadi, karena saya selalu berpikir itu, sebagai satu hal yang positif. Memang saya punya banyak alasan untuk menjadikan hidup saya rusak dengan semua kejadian hidup saya yang tidak baik, yang tragis, dan sebagainya. Tapi, saya juga punya seribu alasan lain untuk bisa menjadi hidup saya menjadi lebih baik. Karena saya percaya Tuhan baik. Saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya semua dalam kehendak Tuhan. Tidak ada suatu yang kebetulan. Jadi, dengan iman yang kuat, saya percaya bahwa Tuhan beserta saya dalam jatuh bangunan hidup saya. Saya akan berjuang. Yang penting, apa yang saya dapatkan adalah halal. Saya ingin menjadi contoh buat anak-anak saya bahwa seburuk apapun hidupmu, serendah apapun mendidikanmu, kamu tetap bisa bekerja dengan baik, dengan menghasilkan uang yang halal, untuk membesarkan anak-anak sendiri. Seperti itu. Kedepan, apa yang ingin Leni wujudkan dalam karir ini? Saya ingin lebih menjadi orang yang berarti untuk hidup orang lainnya. Mungkin karena dengan pengalaman hidup saya yang seperti itu, karena saya dulu masalahnya kan sebenarnya karena saya tidak sekolah. Jadi, saya tuh senang banget di dalam perjalanan hidup saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk sekolah, yang benar-benar anaknya potensial. Terus, mereka tidak mampu untuk bersekolah. Bukan cuma karena masalah keuangan, tapi juga karena kadang-kadang ada orang keluarganya mampu, tapi tidak bisa support. Karena mereka merasa itu tidak penting. Nah, saya menemukan orang-orang seperti itu di sepanjang hidup saya yang akhirnya saya bantu. Saya paling tidak bisa dengan orang yang tidak sekolah. Itu menyakitkan buat saya. Jadi, kalau begitu saya lihat orang ini potensial, kamu benar mau sekolah, iya, saya pasti bantu. Dan saya sudah mensekolahkan banyak orang. Tapi ini jadi pembelajaran bagi siapapun juga yang mendengarkan cerita Leni tadi ya. Jadi, sekali lagi terima kasih. Sukses untuk Leni. Saya juga anak yang sering dibully, yang membuat ibu sering menangis. Tidak ada makanan, saya buka puasa dengan air mentah. Makan bekas kucing. Kisah berikutnya tentang seorang perempuan yang juga luar biasa. Sekarang memang dikenal sebagai sosok yang sukses dengan usahanya, tetapi kehidupannya nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Menurut saya perlu menjadi pelajaran bagi siapapun juga yang mendengarkan kisahnya. Dan kita sudah bersama Fatima Azshahra. Ya, terima kasih. Biasa dipanggil sekarang Umi Fas. Ya, banyak yang panggil Umi Fas. Umi Fas. Baik. Jadi, sekarang ini Umi Fas usahanya apa? Suplemen, skin care, body care, baby care, home care, pencuci piring dan sebagainya juga sekarang. Wah, banyak sekali ya. Ratusan produk kita. Nah, brandnya apa? Brand utamanya? Batricia. 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 Baik. Untuk laki-laki, high zeal for men. Oh, jadi ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki, produk ini apa? Sama facial wash, body wash, parfum, dan lain-lain. Sunscreen. Baik. Sekarang berapa banyak karyawannya? Karyawan tidak banyak. Masih ratusan. Dan kemudian produksinya di mana ini? Produksi ada di beberapa tempat. Ada di PT Gizi Indonesia di Bogor. Itu yang saya salah satu pemilik. Kemudian ada juga maklon. Ada juga diproduksi oleh kakak saya. Jadi sekarang keluarga kita juga punya usaha gitu ya. Dan usaha keluarga juga ikut gabung di Batricia ini. Dan ini produknya sudah nasional ya? Alhamdulillah nasional. Sudah sempat ekspor? Ada di beberapa negara, tapi bukan dari kita, dari pusat. Jadi kalau kita disebutnya kan pabrik gitu ya. Pusat dikirimnya ke stokis. Stokis-stokis di bawah kita cuma stokis. Nah stokis ini yang menyebarkan ada yang ke Mesir, Taiwan, Hongkong, Malaysia, dan lain-lain. Ini menarik juga karena awal mula munculnya produk ini awalnya herbal ya. Betul. Itu berkaitan dengan hidup matinya Umi Fas ya. Betul, betul. Hidup mati ini bukan, ini harafia ya. Betul. Karena saat itu dalam keadaan sakit, bahkan sudah tanda kutip tinggal tunggu waktu. Tapi akhirnya muncul produk herbal ini. Nah tentu banyak orang yang penasaran ceritanya. Tapi yang saya nanti ingin Umi Fas ceritakan adalah perjalanan hidup yang penuh penderitaan tadi ya. Sehingga ini bisa jadi pembelajaran bagi siapapun juga yang mendengarkan cerita kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya Fatimah Azhahra, usia 41 tahun. Saya anak yatim, enam bersaudara. Dari kecil di Panti Asuhan, dari Panti Asuhan ke Panti Asuhan ke Panti Asuhan. Fatimah lahir dari keluarga serba kekurangan. Sejak kecil, ia tinggal di Panti Asuhan demi bisa bersekolah dan memperbaiki perekonomian keluarganya. Saking sulitnya keadaan, Fatimah mengaku harus puasa selama berhari-hari karena tidak punya uang untuk makan. Bahkan untuk sahur dan buka puasa pun, ia hanya mengkonsumsi air putih. Suatu hari, saya Allah uji dengan sakit, lalu saya belajar bagaimana cara saya mengobati penyakit saya tanpa medis. Jadi, saya belajar pengobatan-pengobatan alternatif dari bekam, terus herbal, dan sebagainya. Nah, dari situ, saya menemukan racikan-racikan untuk mengobati penyakit saya, dan racikan-racikan itu saya share. Meskipun punya masa lalu yang kelam, Fatimah mampu bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi sukses. Kini, bisnisnya telah berkembang pesat dan menggandeng banyak nama besar sebagai brand ambasador. Produk-produk dari brand yang ia miliki mampu mendominasi pasar, bahkan sampai internasional. Namun, dengan kerendahan hatinya, ia tetaplah menjadi sosok mulia yang dengan senang hati mengulurkan tangan pada mereka yang membutuhkan. Bagi Fatimah, ketika kita dilahirkan ke dunia, Tuhan pasti punya rencana dan tujuan untuk setiap umatnya. Tulus, fokus, serius. Tulus, niatkan kita mau nolong orang, mau bantu orang, mau memberikan kebaikan. Lalu, fokus. Jangan mudah bercabang, lihat orang usaha ini ikutan, ini ditinggal, dan sebagainya. Itu namanya tidak fokus. Lalu yang ketiga, serius. Jadi, mengurus apapun harus serius. Jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Karena serius itu akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Kalau berkualitas, maka itu akan menjadi kekuatan dari apa yang kita bangun. Ya, itu tadi sekilas perjalanan hidup Umi Fas ya. Nah, penderitaan itu dimulai ketika ayah meninggal. Ya. Ibu dengan segala keterbatasan harus menghidupi anak-anak. Karena ibu tidak punya pengalaman usaha. Dan disitulah anak-anak mulai merasakan pahitnya kehidupan. Ya. Jadi, ayah meninggal ketika Umi berumur berapa? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Itu punya berapa bersaudara? Kita enam bersaudara. Umi nomor berapa? Ketiga. Nomor tiga. Nah, bagaimana kehidupan waktu ayah meninggal? Kalau dikatakan penderitaan itu dimulainya kapan? Kita bisa dikatakan mulainya pada saat SD, saat ayah sakit-sakitan. Oh, jadi ini sakit dulu ya? Sakit panjang bertahun-tahun. Ibu harus mencari nafkah dan merawat ayah yang sakit. Kemudian saya juga anak yang sering dibully yang membuat ibu sering menangis gitu. Saya ketika dibully orang tidak menangis, tidak marah, tidak sedih. Tapi ibu saya yang menangis marah dan itu membuat saya menangis gitu. Tunggu, kenapa dibully? Karena pendiam, kemudian kalau diambil apa-apa, gak pernah mempertahankan apa-apa gitu. Apa yang namanya itu? Tampak bodoh lah. Jadi dipermainkan oleh teman-teman. Di sekolah ini? Di sekolah. Di sekolah. Di coret-coret. Diam aja. Saya di rumah, terdidik mengalah mungkin. Karena saya punya banyak adik yang masih kecil-kecil. Tapi ternyata ibu saya yang tidak senang. Dan saat itulah saya menangis gitu. Ternyata mengalahnya saya menyakiti ibu saya. Lalu lulus SD, sempat diskusi bahwa tidak mungkin ibu saya membiayai saya sekolah. Nah sedangkan di rumah kita prinsipnya kita harus sekolah tinggi. Maka saya mengajukan diri, Ibu, saya mau ikut ke Lampung ya sama Paman. Nah Paman kan di Pantiasuhan. Mengelola Pantiasuhan jadi kepala sekolah di Lampung. Jadi saya pikir untuk mengurangi beban orang tua, saya harus ikut di Pantiasuhan tersebut. Karena sudah dua-dua posisinya, jadi saya merasa layak di Pantiasuhan. Di Pantiasuhan itu, di Lampung itu, sekian bulan kemudian, ada kabar bahwa ada bisik-bisik, Ifat nggak usah tahu. Lalu nangis, nabi-bibik saya dan Paman saya itu. Di situ saya merasa, ayah saya sepertinya sudah tiada. Oke. Jadi di usia berapa itu? Dua belasan. Nah setelah ayah meninggal, apakah Umi masih tetap di sana atau Umi kembali? Karena posisinya jauh, tidak ada ongkos dan lain-lain. Jadi setahun kemudian baru saya dijemput untuk pulang. Jadi kampung halamannya Umi Fas ini di mana? Di Rangkas Bitung, di Lebak. Nah ibu untuk bisa menghidupi anak-anaknya ini bekerja sebagai apa ya? Beliau mengajar-ngaji dari majelis taklim ke majelis taklim. Mengajar membaca Al-Quran, mengajar fikih dan sebagainya. Nanti biasanya dari jamaah itu ada recehan. Dan sambil bawa pakaian. Pakaian orang lain dibawa untuk didagangkan. Nanti dapat fee dari pemilik pakaian. Masih ingat seberapa sulitnya hidup keluarga waktu itu tanpa ayah? Ya, sangat sulit bagi kami. Terutama kan adik-adik saya masih kecil-kecil. Jadi kalau ibu saya pulang bawa makanan dari pengajian itu, saya melihat anak, adik-adik saya makan tuh nggak tega gitu. Jadi kadang-kadang saya tahan untuk nggak ikut makan. Ayo teneng, ayo. Ya nanti teneng masih kenyang gitu. Padahal? Setelah adik-adik saya terlihat cukup kenyang, baru saya ikut gitu. Karena saya merasa adik saya masih pada kecil-kecil. Dan ibu dan adik-adik saya itu adalah booster. Yang membuat saya kuat berada dimanapun, mengalami apapun. Dan selalu berpikir saya suatu hari harus bisa membahagiakan keluarga saya. Bahkan sukses gitu. Dalam arti bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baik. Jadi adik-adik bagaimana kehidupan? Atau kakak ya? Kakak ada. Kakak ikut bantu atau bagaimana? Kakak saat itu ada yang di pesantren, ada juga sempat juga nyemir sepatu. Cuma saya memang kalau saya lebih sering menyebut adik karena saya lebih kasian gitu. Kalau ngelihat adik itu karena masih kecil-kecil kan. Sedangkan kakak-kakak saya melihat laki-laki pula. Kakak saya laki-laki dua. Dari saya perempuan ke bawah perempuan semua. Jadi kakak laki-laki ini yang bantu, cari penghasilan dengan menyemir sepatu. Sekarang Alhamdulillah keluarga kita semuanya punya usaha yang memberdayakan banyak orang. Umi, sepintas saya baca ya cerita tentang Umi Fas ini. Ya perjalanan hidupnya. Kalau saya menakar-nakar diri saya mungkin saya nggak kuat itu. Harus menahan lapar, berbagi dengan adik-adik, mendahulukan adik-adik bahkan. Tapi ada satu momen di mana ada kucing ya. Yang sampai ini mungkin menurut saya jadi misteri ya. Coba cerita tentang kucing ini. Mayoritas orang makan bekas kucing gitu. Jadi pada saat itu di pesantren, untuk tinggal di pesantren bawa beras. Bawa beras. Kadang-kadang sebagian berasnya saya jual untuk beli ikan asin. Ikan asin itu saya cocol supaya cukup berhari-hari. Kan ikan asin itu awet. Dibakar lagi, besoknya cocol lagi. Jadi satu ekor aja bisa buat berhari-hari. Nah suatu hari saya udah kehabisan, hari ini tidak ada makanan, saya buka puasa dengan air mentah. Pulang sekolah lapar, saya ngaji, baca Al-Quran, hafalan dan sebagainya. Untuk melupakan rasa lapar. Untuk mengalihkan rasa lapar. Di hari ketiga saat saya perut itu sudah kosong, sudah berih. Ya Allah engkau maha baik, engkau maha adat, engkau maha tahu perut hamba lapar. Engkau maha kuasa mengirim makanan dari mana saja. Mohon ya Allah kirimkan untuk hamba buka puasa. Setelah berdoa, tiba-tiba itu kes gitu. Allah kasih. Kan tempat kobong, kita nyebutnya kobong, tempat tinggal kita. Itu terbuat dari bambu. Tiba-tiba naik ke panggung bambu. Ngeliat saya kaget, ikannya copot. Saya bilang ya Allah. Jadi ada kucing masuk. Kucing masuk, bawa ikan, gigit ikan. Gigit ikan besar sekali untuk ukuran saya saat itu. Lalu ngeliat saya kaget, copot ikannya kabur. Kabur, ikan geletak. Ikan geletak di depan saya. Maka buat saya rasanya seperti kiriman dari Allah. Mungkin ngambil dari rumah Kiai. Tapi yang nyurikan kucingnya. Jadi hari itu makan ikan lah ya. Makan ikan yang dibakar. Saya cuci, saya bakar, saya makan. Nemat sekali. Jadi doanya langsung dikabulkan dengan cara yang gak terpikirkan oleh manusia ya. Masya Allah. Kes pula. Dan itu cukup untuk membuat saya betul-betul kenyang. Hari itu. Kalau beliau tidak ditolong, bukan hanya beliau yang akan kesulitan, karena baru habis melahirkan juga. Ada bayi merah juga. Ada dua nyawa. Sedangkan saya hanya satu nyawa. Umi Fas, saya dengar cerita bahwa Umi ini pernah lontang-lantung ya di Jakarta. Terus kemudian panjang cerita penderitaan di sini, tapi ada juga hal yang nanti saya akan tanyakan. Berkaitan dengan pengorbanan, memberikan uang yang cuma segitu-gitunya untuk membayar kos orang lain. Nah, waktu di Jakarta ini bagaimana ceritanya? Kok bisa Umi lontang-lantung itu? Iya, jadi saya mencoba mengadu nasib di Jakarta, membawa uang yang terbatas gitu. Sudah bayar kosan di awal, ternyata satu bulan kemudian belum mendapatkan pekerjaan. Ini ijasa apa? Dengan ijasa apa ke Jakarta? SMA. SMA, mau cari pekerjaan. Mau cari pekerjaan. Setelah mencari pekerjaan belum dapat satu bulan lamanya, maka tibalah waktunya saya membayar kosan dan uang yang saya miliki saat itu hanya cukup untuk membayar kosan. Jadi saya berpikir ya sudahlah urusan makan, urusan nanti. Nanti siapa tahu hari ini saya dapat pekerjaan gitu kan. Jadi hari itu saya mau membayar kosan, ternyata Allah kirim seseorang untuk menguji saya. Kalau hadirkan tetangga kosan, Pak, saya mau diusir yang punya kosan karena sudah telat lama. Dan kamu kan tahu saya baru habis melahirin. Ini perempuan ya berarti ya? Perempuan. Saya, suami saya belum dapat pekerjaan. Tolongin saya ya. Pinjemin saya buat bayar kosan. Hah? Saya punya uang cuma buat bayar kosan. Tapi, kalau beliau tidak ditolong, bukan hanya beliau yang akan kesulitan karena baru habis melahirkan juga, ada bayi merah juga. Ada dua nyawa, sedangkan saya hanya satu nyawa. Jadi menurut saya ini adalah ujian dari Allah, yang Allah ibaratnya tanya, dalam situasi kayak gini apakah kamu mau mementingkan dirimu atau tidak? Baik. Allah maha baik kok. Allah pasti jagain saya. Jadi saya berikan uangnya. Ini bukan pinjaman, saya bilang. Nah, doain aja saya. Saya tidak di sini lagi soalnya. Jadi ini uang terakhir ini ya? Uang terakhir. Terus? Uang terakhir. Jadi saya berikan, saya berangkat. Di perjalanan, ada perasaan. Kayak gimana ya Jakarta? Tanpa tempat tinggal. Tuna Wisma di Jakarta. Saya akan ketemu dengan bahwa Jakarta itu kejam. Nanti saya akan ketemu preman-preman mungkin kan dan sebagainya. Ah Allah maha baik. Ya Allah titip diri saya, jagain saya. Saya berjalan lontang-lantung. Tiba lah kaki saya di sebuah terminal. Sampai terminal malam pula gitu kan. Gelap dan sebagainya. Tengah malam itu banyak yang aneh. Eh, ini perempuan berhijab tengah malam di terminal. Ngapain? Eh, kamu ngapain di sini? Nunggu teman bang. Karena saya memilih bohong. Karena saya dengar gitu. Kalau di Jakarta sendirian itu lebih mengkhawatirkan kan. Temannya belum datang. Belum. Padahal saya masih bingung. Saya mau kemana ini? Jalan lagi. Ada yang memperhatikan. Mungkin orang dari tadi nunggu teman. Kok temannya nggak datang-datang? Tiba-tiba ada yang gangguin bau alkohol. Apa namanya? Bertato penuh. Reman lah. Sepertinya mabuk gitu ya. Mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi saya kayak dipegangin. Diapain gitu. Itu ada yang belain. Ngapain lu? Kayak berantem lah mereka. Setelah itu disamperin. Lu nggak aman di sini? Teman lu mana? Iya bang belum datang. Ah temen lu ngaco tuh. Udah makan belum lu? Gampang bang gitu. Makan nih gitu-gitu. Akhirnya saya ketemu dengan banyak. Itu membuka pengelihatan saya ya tentang dunia gitu. Ah ya Allah ternyata dibalik tampilan orang yang tampaknya serem. Itu bisa baik banget. Saya dilindungi oleh orang yang penuh tato dan bau alkohol juga sih. Tapi tidak separah yang gangguin saya. Itu saya merasa ya Allah baik banget bang. Gue kasihan sama lu. Lu jangan lama-lama di sini gitu. Baik bang. Lalu saya kenalan dengan yang bekerja malam. Berteman. Saya diajak menginap gitu. Saya tinggal bersama beliau. Saya pernah ikut dengan ibu pemulung gitu. Dan sebagainya saya belajar. Terus ketemu dengan orang yang bekerja di warnet. Udah lu kerja di sini aja. Ya lu gak jelas begitu bahaya di Jakarta gitu. Oh boleh bang gitu. Boleh. Ya udah. Gue bilangin sama yang punya ini. Akhirnya saya jaga warnet. Di situ saya kehidupan cukup baik. Karena dapat makan dari bos. Saya jaga warnet. Saya kenalan dengan banyak orang. Baik itu melalui internet dan sebagainya. Dan saya belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Belajar komputer. Itu di jalanan. Yang kemudian itu menjadi bekal untuk saya mencari nafkah di kemudian hari. Baik. Ini masih panjang cerita. Tapi ada masa di mana Umifas ini kerja di pabrik kaset. Saya dengar ya. Pabrik boneka Barbie ya. Barbie. Berapa lama itu perjalanan hidup seperti itu? Kalau di pabrik Barbie setahunan. Kurang lebih. Nah sekarang sampai pada titik di mana inilah yang kemudian menginspirasi. Lahirnya usaha dari Umifas yang sekarang tumbuh dan berkembang begitu luar biasanya ya. Yaitu awalnya adalah usaha herbal ya. Herbal. Nah ini kan soal antara hidup dan mati tadi yang saya ceritakan. Di mana Umifas sakit keras dan game point harusnya ya. Artinya ajal sudah menanti tapi kemudian bisa bangkit. Bisa cerita apa yang terjadi hari itu? Baik. Jadi sebetulnya usaha ini tidak disengaja bahwa saya mau membangun bisnis suplemen, skin care dan sebagainya. Tidak disengaja. Saya saat itu sedang enjoy menikmati usaha di pendidikan. Saya ngajar dari satu rumah ke rumah. Orang lain belajar di tempat saya. Saya ada sewa tempat untuk ngajar. Ngajar yang tadi saya bilang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan sebagainya. Pokoknya apa aja saya ajarin yang dasar-dasar sih. Kemudian Allah uji saya dengan sakit berat. Mungkin kanker rahim stadium akhir gitu ya. Karena pendarahan yang tidak henti-henti dokter juga menyarankan untuk pengangkatan dan sebagainya gitu. Tapi karena tidak ada biaya saya pilih untuk belajar tentang alternatif. Apakah itu bekam, fasdu, herbal dan sebagainya saya belajar. Tapi saya menyadari bahwa penyakit yang sedang menggerogoti saya bukan penyakit ringan. Maka saya tetap membuat wasiat. Saya membuat wasiat jika saya tidak ada. Saat itu saya punya anak tiga. Oh ini sudah menikah ya? Sudah berkeluarga. Jadi wasiatnya apa? Wasiat ya kayak titip. Saya ingat-ingat apakah saya punya utang dan sebagainya gitu kan. Saya ingat-ingat sih sepertinya tidak gitu. Terus saya titip kalau anak saya. Gitu lah intinya titip-titip keluarga gitu. Kemudian saya belajar. Tetap ada tawakal, ada ikhtiar. Saya tetap ikhtiar juga. Saya bilang, saya tidak tahu Allah punya pesan apa atas ujian ini. Setiap Allah kasih kita ujian, pasti ada jawabannya. Kalau jawabannya tepat, maka kita lulus gitu kan. Tapi kalau jawabannya tidak tepat, kita mungkin akan diuji dengan hal serupa. Atau hal setipe. Maka saya belajar, belajar, belajar. Ketemu dengan, oh ternyata banyak manfaat ya daun ini. Oh daun binahong luar biasa sekali gitu. Ada di pinggir-pinggir sawah. Orang udah pada tahu belum. Sambil saya riset, saya juga membuat blog. Saya membuat blog untuk sharing apapun yang sudah saya dapatkan dari hasil penelitian saya. Juga percobaan saya. Saya coba apa efeknya saya ceritakan. Saya minum daun binahong sekian lembar, blablabla gitu. Ternyata efeknya saya bisa tidur enak. Dan besoknya saya merasa tubuh saya lebih fit. Saya ceritakan. Saya ceritakan juga ketemuan yang namanya virgin coconut oil. 11 tahun yang lalu virgin coconut oil belum begitu booming. Sempat booming sebentar oleh mantan menteri kooperasi Bapak Adi Sasono. Yang beliau sembuh dari cirrhosis hati. Kabarnya asbab dari virgin coconut oil. Maka saya bilang, wah ini keren nih. Apa nih? Kenapa bisa sekeren ini manfaatnya? Ternyata di dalamnya ada kandungan asam laurat di atas 50%. Apa asam laurat? Kok asam laurat itu ternyata masuk ke dalam tubuh bisa menjadi monolaurin. Monolaurin masuk ke dalam pankreas, ke dalam segala macam. Itu bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Oh ada di mana lagi nih asam laurat? Ada di asi. Pantesan asi jadi booster imun. Ternyata kandungannya asam laurat berartifisi. Oh bisa jadi booster imun. Saya ceritakan semuanya. Dan kodarullah Allah kasih saya sembuh. Jadi ini racikan sendiri yang menyembuhkan. Racikan sendiri. Percobaan sendiri. Trial and error dari. Termasuk cara membuat visionya saya share. Gini loh kalau cara membuat pakai enzimatis. Kalau pakai cara pancingan. Kalau pakai cara pemecahan globula protein. Hasilnya kayak gini semua. Saya jabarin bahkan biayanya. Saya bilang untuk bikin 1 liter virgin coconut oil dengan kualitas kayak gini. Modalnya sekian. Oke jadi itu awal mula lahirnya bisnis yang sekarang Umifas tekuni ya. Betul jadi banyak yang nelpon untuk dibuatkan. Saya diupahin membesarlah. Oke. Dan kalau penasaran penonton silahkan aja googling ya. Dilihat bagaimana usaha yang ditekuni Umifas sekarang tumbuh dan berkembang luar biasa. Bahkan mengajak serta keluarga ya. Dan teman-teman saja. Nah Umi pengalaman hidup ini kemudian diceritakan dalam sebuah buku ya yang diterbitkan. Dan membuat ibunya Umi kaget-kaget pengalaman anak. Jadi selama ini orang tua ibu nggak tahu. Iya. Buku apa itu kalau boleh tahu? Saya tadi sempat lihat ini. Buku Omset Miliar Tanpa Modal. Omset Miliar Tanpa Modal. Itu judulnya menggoda ya. Tapi di sini ada cerita tentang pengalaman perjalanan hidup yang pahit itu. Iya memang isinya adalah cerita. Cerita bagaimana saya mencapai omset. Ini tadi 2016 pertama kali saya dapat omset 1 miliaran gitu. Jadi 2016 bagaimana saya memiliki omset 1 miliaran itu bisa dikatakan tanpa modal. Jadi ini tuh kisah. Kisah. Bukan cuma bagaimana berbisnis, tapi lebih kepada bagaimana perjalanan hidup. Dan orang tua baru tahu katanya setelah buku ini terbit. Setelah buku ini terbit, saya diminta untuk ada roadshow ya. Ada roadshow cerita-cerita di beberapa kampus. Lalu ibu saya nyimak kan. Ibu, bibi nangis. Karena waktu itu hadir. Neng, itu yang tadi diceritain benar. Iya. Waktu di Anu, iya. Waktu di ini, iya. Astagfirullahaladzim. Jadi memang Umi Fas nggak pernah cerita ya. Yang diceritain malah yang indah-indah. Dimanapun saya tinggal, saya akan ceritakan yang menarik, yang menyenangkan. Jadi orang tua baru tahu setelah buku ini terbit. Baik, nanti cerita apa yang ingin Umi lakukan. Karena belakangan mendirikan pesantren ya. Alhamdulillah. Karena pernah merasa tertolong atau ditolong melalui pesantren. Sekarang ingin anak-anak yang juga mungkin punya pengalaman seperti Umi, bisa dibantu melalui pesantren ya. Pesantren itu mimpi sekeluarga sih. Mimpi sekeluarga. Oke, jadi ini keluarga yang bermimpi punya pesantren. Nanti cerita tentang kegiatan bisnis. Dan kemudian apa yang Umi ingin lakukan di masa akan datang. Sekarang kita rehat sinak. Ikuti terus KKND. Ya Allah, kenapa rasanya saya sudah berusaha baik, tapi kok seperti ini perjalanannya. Umi, tadi di depan, itu kan Lenny Hartono juga menceritakan bagaimana perjuangan dia dan kemudian bisa bangkit. Saya juga ingin tahu bagaimana Umi Fas bisa melalui masa-masa sulit dalam kehidupan. Sekali lagi, tidak semua orang mampu untuk bangkit. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Umi bisa bangkit dari penderitaan yang panjang dibuli ya. Kemudian ya harus minum air mentah berhari-hari untuk mengurangi atau meniadakan lapar. Nah, itu bagaimana Umi bisa bangkit? Apa yang membuat Umi bisa bangkit? Yang seperti tadi saya ceritakan bahwa ibu dan adik-adik saya juga menjadi booster. Selain dari itu mungkin pendidikan. Bagaimana orang tua saya menanamkan akidah. Bahwa dimanapun berada, Allah bersama kita. Maka itulah yang membuat saya tidak pernah, bukan tidak pernah takut ya. Contohnya waktu di tengah malam menjadi tunawisma. Saya selalu yakin Allah bersama saya. Allah melindungi saya. Saya pernah jalan kaki tengah malam lewat kuburan dan sebagainya. Selalu yakin Allah bersama saya. Dan ketika kita fokus pada kebaikan, saya tahu bahwa kita menginginkan kebaikan. Bagi banyak orang, maka Allah akan menitipkan kebaikan itu melalui kita. Itu yang saya rasakan. Menjadi baik dan memberikan kebaikan. Itu Allah akan berikan kita kebaikan, kebaikan, kebaikan bahkan dari hal yang tidak pernah saya duga. Baik. Nah kalau ke depan, apa yang ingin Umifaz kembangkan, lakukan? Karena sebelum nanti cerita bagaimana rencana untuk mengembangkan pesantren ya. Tapi kalau di dalam usaha, apa yang ingin dilakukan ke depannya ini? Jadi dalam hidup ini saya cenderung seperti mengalir, tapi bergerak. Maju, tapi tidak terlalu, saya mau ke sana gitu. Maju aja dulu, oh ada karang, geser kanan gitu. Oh disini juga ada karang, geser lagi. Oh berarti harus ke belakang gitu. Jadi jalan aja, maju bergerak terus, fokus pada kebaikan. Nanti tibanya di mana, Allah yang punya cerita gitu. Tapi saya punya keinginan, kayak contohnya saya pengen saat ini saya ingin membangun masjid di tempat pesantren kita. Karena pesantren kita masih baru musholah ketika melihat anak-anak, aduh, apa, Jumatannya harus keluar gitu. Punya keinginan, mimpi punya, tapi bergeraknya tidak terlalu lempar ke depan. Saya mau, kayak misalnya, mau omset berapa ke depannya, gimana Allah aja. Yang penting saya bergerak terus maju. Baik, nah soal pesantren ini, ini kan walaupun keinginan keluarga ini ya, apa tujuan membuat atau mendirikan pesantren ke depan ini? Berharap banyak orang yang dulunya seperti kita, ingin sekolah, ingin punya pendidikan agama, tetapi kekurangan biaya. Jadi kita menjadi, memfasilitasi mereka agar bisa mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan pada masa itu. Makanya kita fokusnya memang untuk do'afa. Kalau ada yang berkecukupan daftar di kita, kita akan bilang banyak tempat kalau di sini khusus untuk do'afa. Satu hal lagi yang saya ingin Umi sampaikan kepada penonton berkaitan dengan pengalaman hidup dalam hal ini, pengalaman berkeluarga. Umi pernah gagal, ya katanya sempat takut gitu, aduh gak mau mengulang lagi ya, kalau bisa jangan. Tapi Umi tuh akhirnya memilih menikah lagi. Nah pembelajaran bagi pasangan, mungkin pasangan-pasangan muda terutama ya, yang tidak bisa menyelesaikan ini sampai garis finish di dalam perjalanan harus berpisah atau bertengkar. Nah apa nasihat yang mungkin Umi bisa sampaikan berdasarkan pengalaman Umi? Iya, saya pernah merasa malu sekali gitu ya, rasanya pernah down gitu. Ya Allah, kenapa rasanya saya sudah berusaha baik, tapi kok seperti ini perjalanannya gitu. Mungkin ada yang kurang gitu kan, tapi intinya adalah fokusnya kita tetap menjadi baik, melakukan yang terbaik ketika kita memang ditakdirkan untuk broken home. Karena semua orang tidak menginginkan itu terutama untuk anak-anaknya. Tapi ketika itu menjadi takdir bagi kita, jangan pernah menganggap bahwa itu keburukan. Karena hanya Allah yang tahu ada apa dibalik itu, dan saya merasa setelah sekian banyak saya mengalami, ternyata saya jadi belajar banyak. Dan di kemudian hari saya bertemu dengan seseorang yang awalnya saya ketakutan gitu kan, tapi orang tua meyakinkan dan saya istighoroh juga. Allah sepertinya memberikan saya keyakinan setelah saya menikah, saya banyak belajar dengan beliau. Dan sharing salah satunya yang membuat saya kuat, justru beliau. Saya diajak kemana-mana mengisi ketika Umi mau bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang kan. Iya, ceritakan kisah Umi karena itu akan menjadi kekuatan untuk banyak orang. Jadi ternyata setiap, saya pernah sakit lalu ternyata menjadi anugrah. Saya pernah kacau, divorce dan sebagainya, lalu ternyata Allah beri anugrah. Maka selalu ada pelangi setelah badai gitu katanya. Baik, terakhir, terakhir, terakhir. Untuk anak-anak yang datang dari keluarga kurang mampu atau keluarga miskin lah. Yang merasa bahwa kalau dia lahir dari keluarga miskin, dia akan miskin seumur hidup. Ini kan tidak benar. Banyak yang berpikir begitu. Coba Umi sampaikan sesuatu karena Umi berhak menyampaikannya karena Umi pernah mengalaminya. Tolong sampaikan sesuatu untuk memberikan semangat bagi anak-anak yang datang dari keluarga miskin yang merasa tidak akan bisa sukses. Iya. Jadi sepanjang hayat masih dikandung badan, selalu ada kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan nasib kita. Jadi kalau di dalam Islam, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa dia mengubahnya sendiri. Maka tangan kita sendiri, pikiran kita sendiri, sikap kita sendiri yang bisa mengubah nasib kita. Maka jangan pernah berputus asa apapun kondisi kita. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Maka kebaikan, kebaikan, kebaikan akan menjadi milik kita. Contohnya kita membawa kebaikan ingin hanya untuk diri kita. Kita bawa satu mangkok. Karena kita hanya menginginkan kebaikan untuk diri kita. Maka Tuhan akan kasihnya ya secukupnya satu mangkok. Tapi karena kita menginginkan kebaikan untuk banyak orang, Allah akan titipkan kebaikan, kebaikan, kebaikan yang banyak melalui kita. Dan saat itulah kita bisa menjadi perantara kebaikan untuk banyak orang. Terima kasih Umifas ya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih untuk ceritanya, terima kasih untuk inspirasinya. Jadi mudah-mudahan yang mendengar ini mendapatkan energi baru, booster. Booster. Karena ternyata ada banyak sekali ya. Seperti yang tadi kita simak, Masya Allah, luar biasa. Saya menangis Bang Andi tadi. Luar biasa beliau. Dan ternyata... Umi juga punya kehidupan yang luar biasa ya. Jadi kita berbagi di acara ini. Baik. Sekali lagi terima kasih Umi. Terima kasih banyak Bang Andi. Saya yang baru menyaksikan episode ini di akhir dari tayangan. Jangan khawatir karena Anda bisa menonton dari awal karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel Youtube Kick Andi Show. Dan karena ini cerita tentang kebaikan, tentang berbagi. Jadi bagi Anda yang juga terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan, Anda punya kesempatan. Kesempatannya mudah saja. Karena melalui benihbaik.com Anda bisa berbagi dengan sesama. Kali ini saya ingin mengetuk hati Anda untuk membantu saudara kita di Panti Asuhan Babu Zalam di Cisalak, Depok, Jawa Barat. Di mana ada 89 anak di sana yang membutuhkan uluran tangan. Karena mereka membutuhkan ruang belajar, ruang tinggal yang layak. Jadi cara untuk membantu anak-anak yatim di Panti Asuhan Babu Zalam di Cisalak ini adalah dengan klik benihbaik.com. Di situ nanti ada kempen atau penggalangan dana wujudkan pembangunan asrama yatim Panti Babu Zalam. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin berbuat baik. Akhirnya saya berharap episode kali ini kembali memberikan inspirasi kebaikan bagi siapapun yang menontonnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.